Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Dehatsu Terios 1,5 tipenya TX manual tahun 2013 Kita sudah lihat ya tadi dari sisi sebelah kiri, terus habis itu bagian depan serta bagian kanan Sekarang kita lanjut, kita lihat apa saja yang ada mulai dari bagian depan Oke, kita pereksa sekarang di bagian depan Jadi di bagian depan ini lampunya sudah kristal reflektor ya Di sini jadi ada lampu besar, lampu dim, lampu sen serta di sini ada lampu kecil Terus di bagian bawah juga sudah ada fog lamp kristal reflektor juga Terus sekarang kita pereksa ini grillnya, di sini ada krom, di sini ada warna silver, lambang Dehatsu nya Tempat plat nomor, serta di bagian bawah juga ada kisi-kisi buat menambah peninginan pada mesin Terus kita ke bagian lampu, di sini lampu kristal reflektor, di sini proyektor lampu besarnya Kristal reflektor, di sini lampu kecil, di sini ada lampu sen Ini fog lamp, oke Sekarang kita pereksa ke bagian kap mesin Di kap mesin ini ada semplotan air wiper 2 Terus habis itu ada wiper depan ada 2 Oke, sekarang kita lanjut, kita pereksa ke bagian fender Di bagian fender di sini ada tulisan PPTI ya Mesinnya PPTI, terus habis itu untuk bannya sendiri ini dia Ketebalannya masih sekitar 60% Velgnya orisinil, warnanya warna silver, bautnya ada 5 Rem depannya sudah cakram Oke, untuk ukuran bannya sendiri ini ada di 235-60-R16 Oke, sekarang kita lanjut Oke, kita ke bagian atas Di bagian atas ini ada antena Terus habis itu di sini ada roof rail Terus ada tambahan talang air Terus kita pereksa lagi di sini spionnya Sudah elektrik Tapi dia belum retract Di sini ada lampu sen ya Suwana dengan bodi Oke, terus untuk handle pintunya dia List chrome ya Dia list chrome, modelnya model tarik Terus habis itu ada Ini ada Apa namanya nih List body List body Terus habis itu ada Injakan kaki ya Footstep Seperti itu Oke Untuk kuncinya sendiri Ini dia terpisah dengan remote Sekarang kita coba buka saja pintunya Oke Kita masuk ke dalam Kita lihat apa saja Kita mulai dari bagian depan Oke Untuk door trimnya Kondisi juga masih oke Dia warnanya Kombinasi antara warna beige Serta di sini ada warna seperti Kayak coklat ke buah-buahnya Seperti itu Terus di bagian sini ada handle Tangan chrome Di sini ada lock unlock pintu Terus habis itu di bagian bawah sini ada Pengaturan Buat Ini buat lock unlock for window Tombol for window di tempat pintunya Di sini ada handle Tangan jika kita mau tarik Atau dorong pintu Terus habis itu di bagian sini Ada cup holder Tempat penyimpanan terbuka Terus di sini ada kisi-kisi speaker Oke Jangan lupa juga Jika kita mencari mobil bekas Kita pereksa juga Di pinggir-pinggir pintu Ini ada sealer Jadi pastikan bahwa sealernya Kondisinya juga masih oke Karena apa? Karena apabila sealer Itu sudah rusak Atau cacat Berarti ada indikasi Mobil sudah Reparasi Atau perbaikan pintunya Dan apabila sealer pintu Tidak ada Berarti ada indikasi Pintu sudah gantian Oke Sekarang kita lanjut Kita pereksa Ke bagian dashboard Ini dashboard Secara keseluruhan Jadi nanti Satu persatu Juga akan kita cek ya Oke Sekarang kita lanjut Kita pereksa Ke bagian Mulai dari bagian Depan dulu ya Bagian depan sini Jok Mulai dari jok dulu Terus jok Dia bahannya Bahan Beludru ya Kayak beludru Kayak fabric gitu ya Bahan kain ya Oke Dia terpisah Antara jok penumpang Dan jok supir Terus senderan kepala Juga terpisah Dua bisa diatur Level ketinggiannya Secara terpisah Terus seatbelt Tiga titik Ada dua Ini di sebelah kiri Serta di sebelah kanan Terus habis itu Kita ke bagian bawah lagi Disini Ada buat reclining ya Ada buat Pengaturan reclining Terus habis itu Kita ke Sini lagi Disini ada buat Pengaturan Eh buat ini Buka tanki bensin Terus di bagian sini Ada pengaturan Buat ini Maju mundurin jok Bagian supir Oke Sekarang kita ke bagian bawah Disini juga perlu kita periksa nih Pastikan bahwa Tidak ada karat Atau sisa lumpur Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas banjir Terus di bagian sini Ada pedal Disini ada pedal Kopling Pedal rem Serta pedal gas Di bagian atas sini Ada buat Buka Kap mesin Terus disini Ada tempat penyimpanan Ter Terbuka Eh terbuka Tertutup Disini ada pengaturan Ini Power Apa namanya Electric mirror Terus di bagian sini Ada Kisi-kisi AC Oke Kita colokin saja Ini kuncinya Disini ada colokan kuncinya Kita sekarang Periksa Ke ini Kita ke Cluster speedometernya Oke Ini cluster speedometernya Sekarang kita coba Stutter mobil Pastikan bahwa Giginya posisinya Netral ya Netral Sekarang kita start mobil Ini posisi on Belum kita start Pada saat kita start mobil Yang pertama kali kita periksa Kita cek nih Disini Ini kilometernya Di 105 ribu ya Jadi disini ada Buat indikator RPM Terus disini ada Buat Indikator kecepatan mobil ya Kecepatan mobil Terus disini ada Buat ini Indikator Tengki bensin Terus di bagian sini Ada buat suhu bensin Serta disini Pintu tidak Tertutup Semua Dia akan nyala Disini ada Apabila supir tidak pakai seatbelt Dia nyala Ini ada Lampu buat handbrake Terus kita ke bagian setir Setir Secara keseluruhan Kondisinya juga masih oke ya Ini masih cakep Dia setirnya juga Kulit jeruknya masih cakep Dia bahannya Bahan soft touch ya Terus disini ada Lampang dehatsu Tapi belum dilengkapin dengan airbag Di bagian sini ada pengaturan Buat lampu ya Jadi lampu sen Lampu Agak kurang jelas Coba kita begini aja Nah ya Nih Nah disini ada lampu Ini lampu Bisa lampu besar Lampu kecil Fog lamp Lampu sen Serta lampu dim Terus kita ke bagian sini Disini ada pengaturan wiper Depan belakang Serta air wiper depan belakang Terus kita ke Bagian sini Disini ada jam digital Terus disini ada Ini apa Radio Disini bisa CD MP3 Terus radio FM AM Terus kita lanjut ke bagian sini Disini ada Kisi-kisi AC Jadi kisi-kisi AC AC nya juga kita cek Masih dingin Di bagian sini ada Ini apa Tombol Lampu hazard Disini ada tempat buat naro Kartu Itol juga bisa Ditaro disitu Terus di bagian sini ada Pengaturan buat Suhu AC Disini buat Angin Kecepatan angin AC Terus di bagian bawah sini lagi ada Pengaturan buat Eh ini Bukan pengaturan Disini ada Asbak Serta disini ada colokan rokok Yang bisa kita jadikan sebagai power outlet Terus habis itu di bagian sini lagi Ada tempat penyimpanan terbuka Terus disini ada Tuas manual ya Lima kecepatan plus Mundur Terus habis itu di bagian sini lagi Ada Handle rem tangan Tempat penyimpanan terbuka Disini Kunci seatbelt Ada dua Juga kita periksa Di bagian dalam Kunci seatbelt Apabila ada karat Atau sisa lumpur Berarti indikasi mobil terkena banjir Terus ini ada Konsol box tengah Yang ada tutupnya Oke Sekarang kita lanjut Kita periksa Di bagian sini ada Laci penyimpanan Ter Tutup Disini ada Buku manual Tapi buku servisnya Sudah tidak ada lagi Terus disini ada Sebentar kita arahin dulu Kesini Servis Label servis terakhir Oke Sekarang kita lanjut Di bagian sini Ada Kisi-kisi speaker Cup holder Terus Tempat penyimpanan Terbuka ya Disini Terus ini handle Jika kita mau tarik Atau dorong pintu Ini Tombol power window Ini juga handle Jika kita mau tarik Atau dorong pintu Disini ada Handle Buat buka pintu Disini buat lock unlock pintu Terus kita ke atas lagi Disini Ada handle tangan Terus ada Sun visor Bagian penumpang Sudah dilengkapin dengan tutup Dan ada lampunya juga Terus kita ke atas lagi Disini Ada Spion Belum ada pengaturan kesilawannya Terus di bagian sini Ada Tempat buat naruh kacamata Ada Lampu baca Serta kita ke bagian sini lagi Disini ada Sun visor Tidak ada cermin Tapi disini ada Tempat buat naruh-naruh Ini Kertas-kertas kecil Atau kartu Oke Sip Oke Bagian depan Sudah kita pereksa Kita buka dulu Ini Kacanya Kita buka dulu Kacanya Sekarang kita lanjut Kita pereksa Ke baris kedua Atau baris ketiga Ini handle nya Juga model Tarik Chrome Sekarang kita lihat Ini door trim Kondisi juga masih oke Disini ada handle Jika kita mau tarik Atau dorong pintu Disini ada Tuas buat buka pintu Lock and lock pintu Disini ada Tombol power window Terus di bagian sini ada Speaker Sama disini ada cup holder Sama tempat penyimpanan terbuka Sudah dilengkapi dengan chair lock Pengoperasiannya mudah Dengan jari Serta sealer pintu juga Jangan lupa kita pereksa Pastikan bahwa Kondisinya juga Masih oke ya Ini sealer pintu Ini tampilan Bagian Tengah Sekarang kita lanjut Kita pereksa saja Di bangku Bagian tengah Ini bisa duduk Tiga penumpang Dewasa Terus disini ada dua Sendaran kepala Yang bisa diatur level Ketinggiannya Terus seatbelt Tiga titik Juga ada Ada Dua ya Disini kiri Dan di bagian kanan Terus di bagian sini Ada seatbelt Dua titik ya Terus Sama bisa Reclining Serta bisa Maju mundur juga nih Untuk bagian Jok Penumpangnya Oke Terus kita ke bagian sini Disini ada Kantong penyimpanan Kantong penyimpanan Terus disini ada Cup holder ya Jadi disini ada Cup holder Bisa dua ya Cup holder Terus kita ke bagian atas Disini ada AC Terus disini ada Pengaturan AC Sampai tiga level Kecepatan Disini ada Handle Tangan Di bagian kiri Serta di bagian Kanan Oke Sekarang kita lanjut Kita periksa lagi Oke Sekarang kita Disini ada Ini Cup holder Sama tempat penyimpanan Terbuka Terus disini ada Handle tangan Jika kita mau tarik Atau dorong pintu Disini ada Tombol power window Disini Ada Handle Buat buka pintu Lock unlock pintu Terus sekarang Kita ke baris Ketiga Oke Kita ke baris tiga Di baris ketiga ini Bisa duduk Dua penumpang Tidak ada senderan kepala Pelipatan bangku Bisa 50-50 Yang bagian Senderannya Ke depan Serta Bagian bawahnya Ini 100% ya Dilipat ke depan Oke Di bagian sini ada Tempat penyimpanan terbuka Ini bisa buat Cup holder Disini juga Ada tempat penyimpanan terbuka Disini Bisa buat Cup holder Di belakang Tidak ada seatbelt Cuman disini ada Ini handle tangan Disini ada handle tangan Di bagian sini Ada lampu Baca Oke Sip Oke Bagian tengah Dan belakang Sudah kita cek Sekarang kita keluar Tadi apa Kita periksa Oh disini Pengisian bensin Ada di sebelah Kanan Oke Sekarang kita periksa Ke bagian ban Ban belakang Ketebalannya Masih sekitar 70% Terus Ukuran velg Sama bannya Sama Disini ada karet Penahan lumpur Terus Untuk Rem belakangnya Masih tromol Oke Sekarang kita lanjut Kita periksa lagi Ini Lampu Lampu Crystal reflektor Disini lampu Senja Lampu rem Disini lampu sen Disini lampu mundur Ada terios Ada TX Tulisan TX Disini ada konde Atau tempat Narok ban cadangan Terus disini ada spoiler 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 di bagian atas Terus Disini ada Wiper belakang Tapi kaca belum dilengkapi Dengan defogger Oke Sekarang kita periksa Di bagian Bawah sini Ada sensor parkir Sensor parkir Tempat naruh plat nomor Disini ada mata kucing Kiri dan kanan Terus Ini lampu Sama Disini lampu senja Lampu Sen Serta disini lampu Mundur Handle pintu belakang Modelnya model Congkel Dan dia kebukanya Ke samping Oke Untuk pintu bagasi Jangan lupa kita periksa juga Sealer Pastikan bahwa Sealer Kondisinya juga Masih oke ya Serta Di bagian Tulangan Tulangan Pintu Juga kita periksa Pastikan bahwa Tidak ada reparasi Atau perbaikan Disini ya Oke Ini space bagasinya Apabila jog baris ketiga Dilipat Dapat space bagasi Yang lebih besar lagi Oke Sekarang kita tutup Pintu bagasi Kita lanjut Kita periksa Ke bagian Sini Untuk Bannya Bannya Ketebalannya Hampir sama nih Sekitar 70% Terus Ini Ban Velok Terus Disini Handle pintu Coba kita periksa Door trim Masih oke Ini cat locknya Disini Sealer pintu Juga kita periksa Kondisinya Juga masih oke Tampilan bagian Belakang Sekarang kita periksa Ke bagian Depan Door trim Masih oke Disini Sealer Kita periksa juga Kondisinya juga Masih oke Ini tampilan bagian Bagian depan Bagian jog Serta tampilan Dashboard Oke Kita lanjut Spions Warna body Sudah ada Ininya Sudah ada Lampu sennya Terus Ada tulisan VVDI Fender Ban Sekitar 60% Ketebalannya Ban Ban Depan Oke Sekarang kita periksa Ke bagian terakhir Yaitu di bagian Mesin Untuk buka kap Mesin Disini dia Disini ada Sebelah Kanan Sedikit nih Kita dorong Ke Atas Oke Daihatsu Stereos ini Mengusung Mesin 1500cc 4 silinder Dengan penggerak Roda Belakang Oke Sekarang kita periksa Apa saja yang ada di mesin Kita mulai dari bagian Kap mesin Jadi kap mesin Kita perhatikan juga Di kap mesin Ini juga ada sealer Jadi sealer kita cek Pastikan bahwa kondisinya Juga masih oke Terus Bagian dalam kap mesin Juga kita periksa Pastikan bahwa tidak ada Reparasi atau perbaikan Sudah ada Penahan Pernama panas Di bagian kap mesin Terus Bisa kita lihat juga Kita ke bagian bawah Ini ada Besi ya Besi yang memanjang Di bagian depan Yang kita sebut Apron Jadi apron kita cek Juga kita pastikan Bahwa tidak ada Reparasi atau perbaikan Terus di bagian-bagian Samping Juga kita periksa Pastikan bahwa Tidak ada Reparasi atau perbaikan Untuk memastikan Mobil alman Tidak lepas Kabrak depan Oke Terus Kita mulai Kita periksa Disini ada Radiator Disini ada Tutup Tutup ini Tutup radiator ya Jadi tutup radiator Buat pengisian Radiator kulen Disini ada Yang ada merahnya ini Pen listrik Terus ini aki Terus disini ada Buat pengisian Minyak rem Disini ada Kotak buat Segering Segering dan relay Terus habis itu Di bagian sini ada Buat tabung Radiator Kulan Radiator kulen Disini ada tabung Buat pengisian Air wiper Terus Ini bagian mesinnya Di bagian atas ini Yang warna hitam nih Di dalam sini ada filter udara Buat ke pembakaran mesin Jadi udara Buat pembakaran mesin Terus disini ada Tutup Buat pengisian Ini Pengisian Apa namanya nih Ini apa namanya tuh Oli mesin Disini ada Handle Untuk dimereksa Lefon oli mesin Oke Oke Mesin sudah kita lihat Sekarang kita tutup Ya Oke Mungkin itu saja ya Spesifikasi tentang mobil Salah satu mobil yang ada di showroom kami Yaitu Dehatsu Terios 1,5 Tipenya TX manual Tahun 2013 Apabila berminat terhadap mobil ini Silahkan hubungi Zalmotor Nomor telepon Alamat Deskripsi mobil Harga Saya cantumkan di Keterangan video ini Pembeliannya bisa dengan cash Bisa kredit Bisa Atau tuker tambah Bisa Ada rekanan kami juga bisa melayani dengan kredit sistem syariah Serta jangan lupa juga Jika kita membeli mobil bekas Pastikan kita bisa test drive mobil Karena apa Karena dengan test drive Kita bisa melihat dan merasakan Kualitas mobil Mulai dari Rasa berkendaranya Terus performa dari mesinnya gimana Kaki-kakinya Terus Power steeringnya Pengeremannya Terus Koplingnya Perpindahan giginya Masih enak atau tidak Bisa kita rasakan dengan kita test drive Zal motor sendiri Terletak disini Ini pas di hook ya Di hook Ini stok kami ada sekitar 30 unit lebih Sampai keseberang sini Terus Letak kami ada disini Di pusat otomotif sentra harapan Di harapan indah bekasi Atau yang dikenal dengan PUSH Atau POS Ini gerbang utamanya Menuju zal motor juga mudah Dari gerbang utama Tinggal Lurus sedikit Ketemu bundaran Belok kiri sedikit Pas di hook Sini Zal motor Oke Area parkir luas Jadi kita bisa bebas puas Untuk test drive mobil Oke Mungkin sekian video dari Saya Apabila menyukai Silahkan tekan tombol jempol Jangan lupa subscribe juga Di zal motor channel Klik juga lonceng notifikasinya Bagi yang belum Agar dapat info video terbaru Serta stok-stok terbaru kami Terus jangan lupa juga Follow di sosmed kami Di facebook, instagram, tiktok, twitter Youtube Zal motor channel Serta di akhir video ini Saya juga akan Mencantumkan playlist Mengenai stok yang tersedia Terus habis itu playlist Mengenai beberapa video Mobil-mobil daya hati yang lain Serta playlist mengenai Beberapa video tips Dalam mencari mobil bekas Oke terima kasih Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa komentarnya Serta Di share ya Atau dibagikan ke Keluarga, kerabat, saudara, teman-teman Siapapun juga yang sedang mencari Mobil bekas Oke terima kasih Semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Bye Terima kasih Terima kasih.